Kita bisa lihat di Instagram atau di Facebook, itu sangat banyak yang namanya mereka jualan di sana. Dan juga ada beberapa usaha yang sudah seluruhnya memanfaatkan teknologi itu sama sekali. Tidak hanya media promosinya. Tapi sebenarnya untuk teknoprener ini berbeda dengan halnya kalau kita punya usaha dan kita laporan keuangannya atau administrasinya itu menggunakan teknologi, katakanlah Microsoft Excel itu belum bisa dikatakan teknoprener. Karena kenapa? Mereka itu hanya sebesar administrasinya saja. Tapi kalau proses bisnisnya itu menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi itu sudah bisa dikatakan teknoprener. Nah saya lihat di usaha maturabat ini mungkin sudah melek ya. Sudah banyak yang usaha-usaha itu menggunakan teknologi. Ya di Instagram saja lah banyak yang live menjual barang, prosesnya bisa di sana juga. Artinya lingkupnya keurahan tapi bisa diakses sepadang, bahkan se-Indonesia bisa diakses. Nah itu kita berikan pelatihan sama masyarakat di sana bagaimana memanfaatkannya, bagaimana one-one di sana bisa memanfaatkan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama kami dalam program Ngovi, Ngobrol Inovasi. Saat ini telah hadir di tengah kita seorang dosen dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, yakni Bapak Jefril Rahmadoni. Selamat datang Pak Jefril. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah senang. Oke Pak, baik. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya, seputar teknologi informasi yang berkembang saat ini ya. Mungkin kita izin dulu ya Pak, buka masker biar ngobrolnya lebih santai ya. Oke. Oke. Oke Pak Jefril, berbicara teknologi informasi apalagi di zaman sekarang ini sangat sudah maju sekali ya Pak ya. Jadi itu dan pun tidak asing bagi kita ya. Karena kita memang perlu mengimbangi perkembangan teknologi ya dari semua aspek gitu. Berbicara teknologi gitu ya, ada istilah katanya teknoprener. 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 Mungkin sebagian masyarakat belum paham betul sebenarnya teknoprener ini apa gitu. Walaupun sebenarnya mereka sudah menjadi pelaku dari teknologi itu sendiri. Tapi kata teknoprener ini, dari keilmuan teknologi informasi sebenarnya apa yang membedakan dengan entrepreneur gitu. Baik, sebenarnya teknoprener itu bagian dari entrepreneur. Jadi orang yang di entrepreneur itu bagian dari teknoprener. Jadi saat ini sebenarnya banyak masyarakat itu sudah menjadi teknoprener. Jadi teknoprener ini kan seorang pelaku bisnis yang sudah memanfaatkan teknologi itu inovasinya. Nah itu bisa kita katakan, kalau kita punya usaha katakanlah seperti itu, kita memanfaatkan teknologi katakanlah kita menjualnya di satu marketplace gitu ya. Nah itu dia sudah teknoprener gitu. Jadi sudah memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usahanya dalam macam inovasi-inovasinya. Jadi betul kata Bu Ami tadi, bahasanya masyarakat itu secara tidak langsung dia sudah menjadi seorang teknoprener. Padahal dia tidak sadar dia seorang teknoprener. Mungkin dalam katanya masih asing gitu ya, apa sih sebenarnya teknoprener gitu ya. Nah kemudian apakah sebenarnya khususnya ya UMKM kita di Sumatera Barat ini sudah melek dari sisi teknologi informasi enggak Pak? Dalam segi hal maksudnya mereka dalam mempromosikan usahanya gitu. Apakah mereka sudah katakan sudah melek informasi enggak soal itu? Kalau saya lihat saat ini khususnya di Sumatera Barat ya itu sudah pada melek teknologi gitu. Kita bisa lihat mungkin kalau kita belanja di satu marketplace mungkin sangat sedikit yang ada di Sumatera Barat ya atau di Kota Padang. Tapi kan kita bisa lihat di Instagram atau di Facebook itu sangat banyak yang namanya mereka jualan di sana gitu. Dan juga ada juga beberapa usaha yang sudah seluruhnya memanfaatkan teknologi itu sama sekali gitu. Tidak hanya media promosinya ya. Tapi sebenarnya untuk teknoprener ini berbeda dengan halnya kalau kita punya usaha dan kita laporan keuangannya atau administrasinya itu menggunakan teknologi katakanlah Microsoft Excel itu belum bisa dikatakan teknoprener. Karena kenapa? Mereka itu hanya sebesar administrasinya saja gitu. Tapi kalau proses bisnisnya itu menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi itu sudah bisa dikatakan teknoprener. Nah saya lihat di Sumatera Barat ini mungkin sudah melek ya. Sudah banyak yang usaha-usaha itu menggunakan teknologi. Ya di Instagram aja lah banyak yang live menjual barang. Prosesnya bisa di sana juga gitu. Transaksi ya. Transaksinya bisa di sana juga gitu kan dan segala macamnya. Kemudian apakah sebenarnya semua usaha bisa dilakukan secara teknologi? Bisa menjual apapun misalnya jual. Mungkin kalau dikatakan jual apa namanya? Olahan makanan gitu ya. Dilakukan oleh misalnya ibu-ibu dari rumah. Mungkin bisa dilakukan. Tapi bagaimana misalnya transaksi atau usaha atau bisnis yang dilakukan misalnya di pasar gitu ya. Apakah mereka bisa juga melakukan apa namanya semacam ya itu maksudnya jualan secara teknologi. Mungkin menggunakan teknologi informasi. Memanfaatkan teknologi yang ada ya. Sebenarnya bisa gitu. Tapi terkadang tidak semuanya. Kalau untuk prosesnya itu mungkin tidak ya. Tapi kalau untuk media promosi sudah bisa. Kita contohkan saja kalau mereka yang jual jus. Kan ada tuh yang jus dicampur antara misalkan semangka dengan nanas dicampur gitu kan. Nah itu kalau untuk promosi mungkin mereka bisa menggunakan teknologi. Tapi kalau untuk prosesnya sampai ke pelanggan. Itu kan butuh waktu. Contoh kita jualan di marketplace jus tadi. Itu nggak bisa pelanggan yang di Jakarta tidak akan bisa beli. Itu otomatis nanti ketika di jalan bakalan basi. Tidak bisa dipakai gitu. Tapi proses promosinya mereka bisa gitu. Jadi ada beberapa usaha. Tapi kebanyakan usaha itu memang sudah teknoprener ya. Nah kita kadang berpikir gimana yang ibu-ibu yang jual cabai di pasar raya. Katakanlah atau yang jualan bawang gitu kan. Memang kalau kita lihat di marketplace-marketplace itu. Nggak ada yang jualan cabai gitu kan. Tidak ada. Biasanya umumnya barang-barang yang tahan lama ya. Iya benar. Tapi saya lihat ada beberapa orang yang telah membuat aplikasinya gitu. Contohnya kemarin kami di tahun kemarin itu melakukan penelitian dan menghasilkan sebuah produk. Itu aplikasi marketplace untuk di suatu kelurahan. Jadi namanya kadekito kemarin itu kadekito.com Jadi di sana yang jualan itu apa? Ibu-ibu atau katakanlah kata-kata kata menang one-one yang menjual cabai, menjual bawang, menjual apa saja kebetulan hari-hari di sana gitu. Jadi transaksinya itu cuma kalau di aplikasinya ya sampai deal. Harganya berapa, pesan berapa, kalau untuk pengiriman barang itu transaksi antar si penjual dengan pembeli. Itu dalam bentuk web? Bentuk web. Bentuk web. Berbasis web. Iya. Artinya yang jualan-jualan seperti itu bisa memanfaatkan teknologi juga gitu. Tapi kan kebanyakan pelaku dari usaha itu tadi, kebanyakan orang-orang yang sudah tua ya, sudah berumur yang tidak melakkan teknologi gitu. Berarti kan sebenarnya yang memanfaatkan teknologi memang orang-orang yang punya pengetahuan dasar lah soal teknologi ini ya. Biasanya anak-anak milenial. Makanya kami kemarin itu berpikiran membuat sebuah marketplace gitu kan, yang nggak besar-besar kali cuma di lingkupan kelurahan gitu kan. Tapi kelurahan artinya lingkupnya kelurahan tapi bisa diakses sepadang, bahkan se-Indonesia bisa diakses gitu kan. Nah itu kita berikan pelatihan sama masyarakat di sana bagaimana memanfaatkannya gitu kan. Bagaimana one-one di sana bisa memanfaatkan teknologi gitu. Tapi berarti mereka harus ini dibekali dengan ilmu-ilmu dasar bagaimana mereka menggunakan aplikasi itu? Iya benar Bu. Kalau tidak seperti itu tidak bakalan jalan karena target kita mereka-mereka yang tidak melek teknologi gitu kan. Berarti mulai dari proses bagaimana promosi, kemudian bagaimana mereka melihat barang ini kira-kira ini layak nggak dipromosikan, kemudian nanti bagaimana distribusinya, dan sampai akhirnya barang itu sampai ke konsumen. Iya seperti itu yang kita rancang kemarin itu. Dan maksudnya impact-nya bagaimana? Maksudnya hasil dari yang sudah dilakukan itu, apa namanya, impasnya ke masyarakat seperti apa? Apalagi misalnya di kelurahan yang penelitian Bapak lakukan itu. Memang itu butuh proses ya, butuh proses artinya butuh proses untuk menuju era teknologi lah katanya seperti itu. Orang-orang tua itu menuju era teknologi. Mereka karena selama ini sudah terbiasa dengan yang namanya konvensional. Jadi jual di sebuah lapak gitu kan nanti pelanggan datang gitu. Tapi itu butuh proses, nah proses itu yang sedang kami jalani bagaimana mereka melek teknologi. Jadi kita berharap sebenarnya kalau jangka panjangnya sekali ya, itu harusnya tidak sepadang atau sekelurahan saja gitu. Bahkan se-Sumatera Barat, bahkan se-Indonesia kan. Jadi mengenali bawang di padangnya seperti apa. Kan bisa juga, kalau bawang kan bisa dipaketin. Iya betul. Iya kan? Beda dengan yang just tadi gitu. Atau kalau barang-barang yang tidak tahan lama mungkin tidak bisa kita jual ke sana. Kalau barang-barang tahan lama bisa lah. Ya mungkin ada barang-barang tertentu yang memang sebenarnya agak ada punya keterbatasan ya untuk dalam pengiriman ya. Apalagi misalnya khususnya makanan-makanan yang siap saja. Tapi sekali lagi Bu, butuh proses untuk mereka itu bisa mengerti dengan teknologi ini, bisa memanfaatkan teknologi ini. Karena kebiasaan dari dulu itu sudah konvensional. Mungkin berbeda dengan kita mengajarkan anak-anak milenial. Sebentar itu diajar, mereka sebentar itu paham. Dan mereka bakal melakukan. Tapi kalau orang-orang yang katakan lawan yang tadi itu, itu agak butuh waktu untuk mereka bisa memanfaatkan itu. Sebenarnya kalau kita menggunakan teknologi ini ya Pak ya dalam misalnya, katakanlah misalnya dalam mempromosikan sebuah usaha. Apa sih sebenarnya yang perlu kita persiapkan gitu ya selain dari ilmu-ilmu dasar atau pemahaman kita mengenai teknologi. Apalagi yang harus kita persiapkan sehingga memang orang ketika melihat apa yang kita promosikan lah ya, itu mereka tertarik gitu. Apa sih yang sebenarnya perlu kita persiapkan untuk itu? Sebenarnya yang utama itu Bu adalah inovasi kita. Jadi kalau dalam usaha itu apalagi dalam teknoprener ya lebih khususnya, kita itu kan menjual itu kan barang itu barang baru atau barang yang sudah ada. Nah kalau barang baru mungkin kita yang punya barang itu, itu orang lain tidak akan punya. Jadi sama kita mereka bakalan beli gitu kan, itu gampang lah itu mempromosikannya gitu. Tapi kalau barang itu sudah ada, dengan jenis yang sama, itu kita harus butuh inovasi gitu. Contohnya kita orang sudah ada shampoo, kita jual shampoo juga. Nah bagaimana produk shampoo kita itu ada inovasinya, ada kelebihan lain gitu. Nah seperti itu sebenarnya, yang paling utama itu itu. Ada brand tersendiri? Iya, kalau tidak ada itu, kita dengan memanfaatkan teknologi sekalipun ya masyarakat tidak bakalan melihat barang kita. Tapi kalau sudah ada itu, ya kita tinggal memanfaatkannya saja gitu. Contoh sederhananya kita jualan di marketplace saja lah, atau mempromosikan di Instagram saja lah dulu seperti itu kan. Nah mungkin seperti itu. Kemudian melihat dari, apa namanya, pemanfaatan teknologi ya Pak ya, apakah ada resiko nggak ketika misalnya, mungkin apa namanya, ya mempromosikan jualan itu ya. Risikonya sejauh mana misalnya yang, apa namanya, yang kita hadapi ketika kita menggunakan teknologi itu gitu. Risiko dalam berjualan misalnya ya, apakah misalnya kan karena beberapa mungkin ada juga terjadi penipuan gitu ya. Karena contohnya kemarin saya pernah beberapa waktu lalu, kan orang banyak ya memanfaatkan IG ya jualan ya. Jadi waktu itu memang kita percaya aja informasinya detail, alat-alatnya, alamatnya, HPnya gitu ya. Ternyata ketika kita bertransaksi, kemudian dia minta ditransfer, ya ada-ada modus gitu ya. Bagaimana misalnya kita menghidari hal-hal seperti itu gitu. Ya, sebenarnya itu kita bisa manfaatkan, ini kita cashnya tuh contoh kita mau jual barang kita itu dengan memanfaatkan teknologi ya Pak. Memang kalau yang Ibu ceritakan tadi itu kan itu sebagai konsumen kitanya. Iya konsumennya. Kita hanya konsumen, risikonya seperti itu ketipu. Kalau sebagai konsumen, kalau saya sarankan sih, bagusnya kita belanja di marketplace yang sudah terpercaya gitu. Yang jelas ya Pak ya. Iya, kadang kalau saya di IG itu kan sering tuh ada promosi itu. Iya betul. Nah di IG itu kadang saya masih kurang yakin gitu. Coba saya hampir juga hampir kena lagi Ibu. Hampir juga kena. Karena IG itu sangat pandai dia, apa teknologinya itu kita suka apa, langsung kita suka otomotif. Dia nanti IG itu bakalan menghasilkan semua barang-barang otomotif sama kita. Kita suka parfum gitu misalkan. Nah nanti semuanya bakalan ada parfum. Udah ada yang disetting gitu ya. Iya, itu memang ada teknologinya itu di IG itu. Teknologi untuk supaya disetting seperti itu. Nah kalau kita mungkin sebagai... Produsen? Iya, produsen mungkin risikonya apa ya? Ya risikonya itu tadi. Kalau misalkan barangnya COD misalkan gitu ya. Nah sudah kita kirim barangnya dengan biaya ongkirnya segala macam. Nah ternyata barang itu kembali lagi. Nah itu kan kita rugi-rugi di sana ya. Walaupun barangnya kita tidak dapat duit kan rugi di ongkirnya gitu. Rugi di waktu juga untuk menyelesaikan permasalahan itu ya. Terkadang ada juga yang konsumen ini... Apa... Kita kan masyarakat kita se-Indonesia ya. Kita tidak tahulah karakternya. Karena konsumen ini bisa jadi nanti melaporkan kita. Jadi buatnya laporan fiktif bisa jadi seperti itu. Nah kita yang kena gitu. Risikonya palingan seperti itu kira-kira. Yang sepanjang yang saya lihat ya risikonya. Cuman kalau risiko lain lebih banyak keuntungan sih. Kita sudah global kan. Tidak hanya di daerah kita. Tapi sudah menasional bahkan mendunia kan. Orang di luar sana, di Australia itu bisa mengakses itu. Dan mereka mungkin bisa memesan gitu. Kalau kita ada untuk pengiriman ke sana. Apalagi sebenarnya mungkin yang kalau kita bandingkan dengan usaha yang konvensional. Mungkin saat kita misalnya kan jual. Apa namanya kita membutuhkan tempat ya. Membutuhkan tempat. Kemudian tempatnya disewa. Tapi dengan teknologi pemanfaatan teknologi informasi sekarang. Semuanya bisa diakses gitu ya Pak ya. Iya benar. Tidak. Pada startup-startup yang sekarang ya. Itu biasanya modalnya sangat kecil gitu. Beda dengan kita mau usaha. Misalnya kita mau usaha baju. Kita butuh barangnya, bajunya. Kita butuh tempatnya. Nah seandainya kita mau buka startup itu. Modalnya tidak sebanyak itu. Bob kemarin saya ada, saya kan di kampus mengajar kebirausahaan juga. Kebirausahaan, ada juga pengantar teknopreneursus. Pengantar teknopreneurs. Sebenarnya sama aja tuh. Nah kemarin kami mengundang seorang entrepreneur, teknopreneur lah. Itu se-akun ID namanya. Se-akun ID itu seorang, dia baru buka startup. Itu katakanlah dia kan startup baru usaha teknologinya itu. Jadi se-akun ini dia, kita kan nonton biasanya di Netflix atau di YouTube. Premium kan bayar tuh. Nah kalau kita beli di se-akun itu, kita bisa lebih diskon. Ada diskonnya. Jadi kita membeli itu tadi, itu bareng-bareng gitu. Nah dia itu dimanfaatkan. Jadi modalnya pun kecil. Nah kemarin kalau nggak salah, Omsetnya itu sudah diangkat 700 juta. Dan itu Indonesia, global? Global Indonesia mainnya. Dia tinggal di Medan. Nah itu modal kalau nggak salah berapa? Kalau asalnya di kemarin 500 ribu cuman. Modal awalnya ya, ketika dia membangun usaha itu. Membangun itu gitu. Membangun startup itu 500 ribu gitu kan. Nah itu sudah berjalan 7 bulan, 8 bulan kata dia kemarin itu ya. Terus sudah Omsetnya sudah 700an juta. Memang awalnya sedikit. Cuman 250 kalau awal satu bulan pertama ya. Tapi dia terus berusaha akhirnya 700 juta. Dia melihat peluangnya dari mana Pak? Kenapa misalnya ya usahanya begitu besar? Apa misalnya hal-hal atau trik-trik yang khusus yang memang dia bisa membaca peluang? Akhirnya memang usahanya bisa meluncet seperti itu. Kalau awal bukanya itu ya, itu dari permasalahan. Jadi seorang teknoprener gitu ya. Dan membuat sebuah startup. Biasanya mereka itu melihat permasalahan yang ada. Kita contoh Gojek Pak Nadiem. Ini mohon maaf kalau saya salah ya. Jadi yang saya dengar dan baca ceritanya itu, itu karena beliau itu sukanya Ojek. Nah, sukanya Ojek dari rumah ke pangkalan, terus pergi. Kan ribet itu ya. Harus negosiasi juga. Nah, itulah inspirasi beliau itu membuat Gojek gitu. Jadi bagaimana di rumah saja, Gojek yang datang, tinggal berangkat, kita sudah tahu harganya. Iya, betul-betul. Nah, begitu juga dengan seakun yang tadi. Itu berawal dia suka nonton film. Ada waktu itu kalau nggak salah dia bilang di Instagram di mana itu. Mempromosikan, ada diskon. Di marketplace kalau nggak salah saya. Sudah dibeliknya ternyata penipuan. Nah, itu awal kegelisahan itu kan. Nah, terbentuklah si akun ID tadi. Mungkin para teknoprener itu awalnya melihat dari permasalahan gitu. Tapi bukan dari permasalahan kita saja kita lihat. Biasanya mereka bakalan survei juga di lapangan. Masyarakat umum sama nggak masalah dengan yang saya alami gitu. Kalau cuma masalah kita doang, ya kita aja menikmati nanti hasilnya kan. Tapi kalau memang itu masalah masyarakat umum, ya itu akhirnya menjadi ruang ya. Startup kita itu tadi bakalan dipakai sama mereka. Apalagi misalnya di masa pandemi sekarang ya. Mungkin misalnya orang nggak harus ke bioskop nonton gitu ya. Tapi dengan ada akun seperti itu, kita udah bisa mengakses timburan gitu ya. Betul. Sip, sip. Kemudian kalau misalnya kan teknoprener, bagaimana misalnya katakanlah orang-orang itu bisa melakukan inovasi ya. Dari yang saya pahami sebenarnya, apa namanya, itu terbatas pada maksudnya usaha-usaha yang berhubungan dengan teknologi informasi atau mikrobiologi atau nanoteknologi, itu gimana? Maksudnya dibandingkan dengan usaha konfesional yang udah lama berjalan. Itu gimana tuh, Pak? Seperti yang saya bilang di awal tadi, teknoprener ini bukan hanya usaha yang bergerak di bedang teknologi informasi ya. Tapi teknoprener ini, mereka, para entrepreneur ini, memanfaatkan teknologi itu inovasinya. Proses bisnis itu memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi mereka-mereka yang usaha di luar teknologi informasi, ya bisa juga jadi seorang teknoprener. Contoh tadi, kayak para pedagang yang di pasar raya jualan baju. Nah, mereka jadi entrepreneur itu memanfaatkan teknologi dengan jualan di marketplace, atau bahkan mereka sendiri yang membuat website-nya. Langsung transaksi di sana. Nah, mereka sudah dikatakan teknoprener. Tapi beda halnya dengan yang startup tadi. Itu, apa ya, saya pernah baca juga, teknoprener ini ada dua versi. Ada mengatakan pertama, dengan memanfaatkan teknologi, berarti mereka sudah teknoprener. Contoh itu tadi, dia jualan baju konvensional di pasar, terus dia manfaatkan teknologi yang ada, marketplace, itu sudah teknoprener. Tapi ada juga yang mengatakan, seluruh proses dari awal sampai akhir, itu adalah menggunakan teknologi. Contoh kayak tadi itu Gojek, dari awal kita mesan, sampai nanti akhir, kita memberikan duit, itu menggunakan teknologi. Bahkan tidak lagi pakai duit cash gitu kan, pakai gopay. Nah, itu sudah, itu teknoprener. Itu versi yang kedua. Tapi itu kalau saya ambil kesimpulan dari dua versi tadi itu bisa dikatakan, yang seperti startup-startup itu, atau Unico dan segala macamnya, itu mereka teknoprener sejati. Itu kalau yang saya simpulkan ya, bu pribadi ya. Tapi kalau mereka yang jualan baju tadi, cuma hanya sekedar promosi atau jualannya saja. Nah ya, kan kebanyakan baru itu yang terjadi Pak. Itu kalau saya pribadi mengatakan itu semi-teknoprener gitu. Ya ya, karena kan apalagi misalnya kan banyak nih mahasiswa, ataupun mahasiswa yang sambil kuliah, mereka juga melakukan inovasi mungkin jualannya lewat, lewat IG, lewat Twitter, atau lewat Facebook gitu ya. Tapi memang sejatinya mereka belum sampai sepenuhnya kepada transaksi, sampai akhirnya barangnya sampai ke konsumen gitu ya. Kemudian, dan terakhir Pak, apa tips yang bisa dilakukan oleh seorang teknoprener ya, mempertahankan usahanya untuk terus bisa berkembang gitu. Enggak hanya stuck ataupun malah mundur gitu. Apa tips yang perlu mereka lakukan agar usahanya itu terus berkembang? Seorang teknoprener tadi ya? Iya. Kalau untuk usaha itu sebenarnya berawal dari bisnis plan. Nah ini sebenarnya pelajaran dari perusahaan atau apa ya. Nah bisnis plan ini kan gunanya untuk salah satunya agar kalau ada perubahan di tengah jalan, kita bisa mensiasati. Contoh kemarin, kita misalkan sudah usahanya, sudah buat bisnis plan. Ternyata di Januari tahun kemarin, Corona, Covid. Nah jadi dari bisnis plan itu kita bisa mensiasatinya lagi, warning, early warning system ya. Peringatan dini, kita mau ngapain? Misalnya ada namanya inflasi pasar, atau perubahan pasar bagaimana gitu kan. Nah itu harus ada inovasi baru. Sebenarnya kalau untuk mempertahankan diri itu harus ada inovasi. Terus dilakukan. Terus dilakukan. Kita contohkan saja lah yang tidak ada inovasi, nggak apa-apa sebut merek ya. Kayak Nokia. Ya betul. Nokia kan tidak ada inovasi, kalah sama Android. Ya betul. Yahoo tidak ada inovasi, kalah sama Google. Ya betul. Ya kan? Google selalu ada inovasi. Nah saya sedih melihat Google ini dengan ada inovasi terus menerus, apakah ada nanti sebuah searching engine yang bakal mengalahkan Google? Saya belum kepikiran tuh siapa yang bakal mengalahkan Google. Tapi Yahoo dulunya di atas Google, tapi bisa kalah sama Google. Bisa. Ya ibu aja mungkin pakai Gmail kan? Ya betul. Tidak pakai yahoo.com. Nah seperti itu. Jelas inovasi. Kalau kita ada terjadi perubahan dari awal bisnis plan di awal tadi, kita harus bisa mensiasatinya. Makanya alangkah baiknya kita mempunyai bisnis plan A, bisnis plan B. Itu baik yang usaha tadi, yang saya katakan dari itu semi-teknoprener ya, walaupun yang teknoprener sejati. Seakun ID tadi, nah itu kalau dia tidak selalu mempunyai inovasi, dia bakalan tutup juga. Karena nanti bakalan ada lagi muncul si akun ID yang lain. Ya betul. Produk yang sama dengan dia gitu. Nah kalau dia tidak ada inovasi, dia sama saja dengan membakar duit. Kata seperti itu. Oke mungkin bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ada dua kata yang saya tangkap ya. Pertama, bisnis plan. Kedua adalah inovasi yang terus dilakukan ya Pak ya. Jadi ya adun sana langgam, mungkin memang dalam bergulirai usaha ini, mungkin bagaimana cara kita mempertahankan usaha ya, biar terus maju, kemudian omset meningkat. Memang yang harus dilakukan adalah, pertama adalah adanya bisnis plan, kemudian melakukan terus inovasi-inovasi, yang memang sebenarnya tidak akan mati gitu ya. Tapi dia terus berkembang-berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Begitu ya Pak ya? Satu lagi, jangan pernah puas dengan apa yang ada sekarang. Karena kalau saya lihat, dengan Nokia itu sudah merasa puas dia kan. Ternyata ada lagi. Di atas gitu lah. Ternyata di bawahnya sudah mulai mengejar nih. Akhirnya kalah juga aja kan. Baik, sana langgam, demikianlah obrolan santai kita mengenai Technopreneur bersama Bapak Jeffrey Rahmadani. Semoga apa yang kita sampaikan ini, sedikit banyaknya memberikan manfaat, buat sanak langgam semuanya. Saya tutup dengan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.